Halo Looking Lovers, kembali dengan channel saya Looking for Facts. Sejarah dunia dipenuhi dengan konflik dan peperangan yang mempengaruhi banyak aspek di negaranya. Salah satu jenis konflik yang paling umum adalah perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Ada beberapa negara yang harus melalui serangkaian konflik berdarah untuk mencapai hidup merdeka. Di video kali ini saya akan membahas 5 negara yang berperang dengan brutal untuk meraih kemerdekaan mereka. Pertama, Amerika Serikat. Perjuangan untuk kemerdekaan Amerika Serikat dimulai pada tahun 1775 dan berlangsung selama 8 tahun. Perang kemerdekaan Amerika melibatkan pasukan Amerika yang dipimpin oleh George Washington melawan pasukan Inggris. Konflik ini berlangsung dengan cara yang sangat brutal, dengan banyak pertempuran sengit yang terjadi di seluruh negeri. Secara keseluruhan, sekitar 25 ribu orang tewas dalam perang ini. Kedua, Vietnam Vietnam merdeka dari Perancis pada tahun 1954 setelah perjuangan selama 8 tahun. Namun, kemudian Vietnam terpecah menjadi dua negara, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Ketika Amerika Serikat mengirimkan pasukannya ke Vietnam Selatan pada tahun 1965, perang Vietnam meletus. Konflik ini sangat brutal, dan kedua belah pihak melakukan kekejaman terhadap warga sipil dan militer lawan. Perang Vietnam berakhir pada tahun 1975 ketika Vietnam Utara menaklukkan Vietnam Selatan. Ketiga, Indonesia Negara kita tercinta ini juga meraih kemerdekaan dengan cara peperangan yang sangat brutal. Sejak memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pihak penjajah Belanda tidak mengakui kedaulatan negara kita. Belanda melakukan agresi militer ke seluruh wilayah Indonesia. Peperangan terjadi hampir di seluruh pelosok negeri. Dari kota hingga ke pelosok desa dan hutan, seluruh rakyat Indonesia mengangkat senjata menghadapi Belanda yang ingin merebut kembali kemerdekaan kita. Ratusan ribu nyawa masyarakat Indonesia terkorban dalam peperangan ini. Keempat, Al Jazeera Perjuangan untuk kemerdekaan Al Jazeera dimulai pada tahun 1954 dan berlangsung selama delapan tahun. Al Jazeera berjuang untuk merdeka dari Perancis, dan perjuangan ini termasuk serangkaian serangan terorisme dan gerilya. Konflik ini sangat brutal, dan kedua belah pihak melakukan kekejaman terhadap warga sipil dan militer lawan. Perang Al Jazeera berakhir pada tahun 1962 dan ketika itu pula Al Jazeera mendapatkan kemerdekaannya. Kelima, Simbapwe Simbapwe, yang dahulu dikenal sebagai Rhodesia, merdeka dari Inggris pada tahun 1980 setelah perjuangan selama 17 tahun. Perjuangan ini melibatkan gerilya dan kekerasan antara pasukan pemerintah Rhodesia dan gerilyawan ZANU dan ZAPU. Konflik ini sangat brutal, dengan kekerasan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Perjuangan Simbapwe untuk kemerdekaan berakhir ketika Inggris setuju untuk memberikan kemerdekaan kepada negara tersebut. Mengutip dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka perjuangan setiap negara di dunia untuk meraih kemerdekaannya patut kita hormati. Tak lupa juga kita harus selalu mendoakan para pahlawan Indonesia yang sudah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Terima kasih.